Intro Belasan warga yang terjaring dalam pelaksanaan justisi 2020 diberi hukuman karena tidak menggunakan masker saat keluar rumah di Jalinsum, Kabupaten Batubara. Razia dilakukan di lokasi masjid Jamik bersama dengan tiga pilar yakni TNI Polri, POPP, dan pemerintah Kabupaten Batubara. Warga yang tidak memakai masker didata oleh Satpol PP dan diberi hukuman membersihkan masjid juga menyanyikan lagu nasional. Menurut salah seorang warga, Reni mengakui kesalahan yang dilakukannya dan tidak masalah diberi hukuman sebagai efek jerak. Ketinggalan bang. Maskernya ketinggalan, terus di barusan tadi diberi hukuman apa ya? Ngapel masjid. Kenapa Ibu ngapel masjid? Ya karena menggunakan masker. Ya efek jerak aja. Merasa terpaksa atau tidak? Tidak. Ikhlas ya Ibu? Jadi ke depan terus? Insya Allah, karena untuk mencegah COVID-19. Tidak hanya di lingkungan masjid, agar warga harus selalu menggunakan masker saat keluar rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Batubara. Hari ini kita melakukan operasi penindakan operasi justisi di Kabupaten Batubara dan sekitarnya. Kami secara gabungan ini dengan Pak Ramil hadir di sini, juga dari Pak Kapol PP dan juga dari TNI, yang mana pada hari ini kita saksikan bersama, kami melakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tadi ada yang ditindak melakukan kebersihan di masjid, kemudian bagi pengenderaan yang lewat, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, yang mana tujuannya ini adalah untuk supaya masyarakat sadar bahwa pentingnya masker untuk kesehatan kita bersama. Di pemerintah Kabupaten Batubara, yang mana nanti di situ ada denda, ya dendanya kepada masyarakat dan juga ada kepada pengusaha-pengusaha. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!